Hai teman-teman balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku MomDity jangan lupa follow instagram aku Betty Maser dan klik subscribe-nya like, comment, dan share ya teman-teman ini temanya hari ini itu video-video curhat mungkin ya ini aku mau ngasih tau ke kalian curhatan dari followers instagram aku ya, please jangan baper ya, siumak terus klik dulu tombol subscribe-nya ya, nanti kalian bakal tau cerita-cerita dari followers aku tuh kayak gimana, menyentuh banget dan ini kayak membuat aku lebih bersyukur lagi sama suami aku, oke so, siumak terus ini diambil sisi positifnya aja, diambil hikmahnya aja ya teman-teman by the way, ini aku gak tayangin di, apa namanya di, apa sih namanya disini ya, karena ini terkait privasi jadi aku cuma bacain ceritanya aja jadi tolong disimak ya teman-teman gini teman-teman sebelumnya dia itu ngomong sama aku katanya kalau dia itu mungkin punya hasrat seksualistasnya itu tinggi banget dan suatu ketika dia itu pengen istrinya itu melakukan oral tapi si istri itu selalu menolak dengan alasan ini, itu, ini, itu bla 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 gitu loh teman-teman jadi singkat cerita dia itu kayak merasa kurang puas dan ketika dia jauh sama si istri dia itu sempat kepikiran dan belum pernah dilakuin cuma sempat kepikiran aja kayak ada yang mendorong dia buat melakukan persingkuhan gitu loh buat nyari pelampiasan gitu loh jadi kayak ada dorongan-dorongan batin gitu loh yang buat ayo sih ayo sih selingkuh aja selingkuh aja istri kamu jauh gitu loh teman-teman aku gak mau bacain fullnya hatinya tuh ngeganjel aja dan gak berani mengungkapkan ke istri tapi efek negatifnya saya selalu dapet kayak bisikan buruk setiap saya keluar kota saya selalu punya pikiran selingkuh untuk memenuhi hasrat saya yang tinggi ini bener kata membiti yang di video suami kalau udah puas sama istrinya dijamin di luar gak akan kegoda perempuan lain intinya saya belum pernah selingkuhin istri cuman pikiran untuk ini cuman pikiran untuk itu itu ada terus takutnya cuman gara-gara urusan kandang saya gak terperlenggu saya jadi selingkuh dan otomatis kan berdosa kalau selingkuh jadi dia ngomong juga maaf ya mohon jadi curhat itulah teman-teman ini salah satu curhatan dari laki-laki yang merasa istrinya itu tidak memuaskan dirinya gitu loh tanpa sadar ya tanpa sadar istrinya itu buat suaminya itu gak puas gak memenuhi kebutuhan suami dengan baik dan benar nih jadi bener kan kalau keranjang itu walaupun sepele tapi penting jadi mungkin kelihatan sepele ya teman-teman ah capek gak mau ah besok lagi besok lagi yang namanya nafsu itu kalau ditunda-tunda menumpuk loh jadi apa ya agama itu kan memudahkan kita kan kalau misalnya kita juga gak bisa kontrol nafsu kita disuruh menikah tujuannya menikah kan buat meng-cover nafsu gitu loh jadi kayak buat melindungi nafsu jadi kalau memang udah memang udah difasilitasi dengan menikah yaudah apa salahnya sih kalau cuma tinggal ngelakuin toh rasanya juga enak toh juga bikin melayang kan kasihan loh suami kalau diginiin terus pasti tekanan batin dan mungkin apalagi zaman sekarang ya akses-akses buat kayak video-video yang kayak begitu-an tuh banyak banget terus juga juga kayak apa sih namanya perselingkuhan juga tinggi banget kan ya jadi jangan salahin laki-lakimu kalau misalnya terjadi perselingkuhan gitu kan mungkin salahnya ada di perempuan jadi kita perempuan kita introveksi diri deh udah bener-bener memenuhi kewajiban kita ke suami apa belum gitu ini aku baca cat dari ini dari kakak ini aku tuh kayak miris banget gitu loh dan aku tuh kayak flashback lagi aku udah ngepuasin suami aku belum ya aku udah baik belum ya sama suami aku jadi takutnya tuh kayak gini gitu loh makanya aku itu selalu tanya sama suami gimana aku kurang apa puas enggak gitu padahal aku perempuan gitu kan jadi enggak apa-apa kita fair-fairan aja kita saling terbuka sama suami gitu loh kita terbuka gitu tapi untungnya dia kan belum pernah melakukan maksudnya kayak belum pernah terjadi persembungguhan cuman niatan nah kalau misalnya dia itu enggak enggak apa sih si istrinya ini dia enggak sadar-sadar dan terus melakukan seperti ini berulang kali nanti kejadian juga loh jadi tolonglah jangan sampai dan pertabaliman aja kali ya aku bacanya merinding bener pokoknya jangan sampai lah ya terjadi kayak gini karena kan kasian gitu loh janji janjinya di hadapan orang banyak di hadapan Allah juga terus di hadapan para malaikat ikrar sujinya itu kasian gitu loh kalau buat ternodai dengan perselingkuhan dengan yang cuman hanya karena enak semata atau juga kalau misalnya kalian itu ngomong sama istri ataupun si istri ngomong sama suami itu nanti bisa dicari jalan keluarnya gitu loh misalnya apa salahnya sih mencoba fantasi baru kayak misalnya kalau suami pengen oral ya coba di oralin lah kalau misalnya enggak suka ataupun kayak gimana ya kasih ngomongnya tuh baik-baik gitu loh ke suami kan nanti pengertian si suami dan mungkin juga apa ya enggak selamanya kan yang minta orang kan pasti enak melakukan langsung daripada orang ya enggak jadi apa ya kalau ngelakuin itu sebisa mungkin kita wanita itu kalau di depan suami itu kelihatan perfect aja lah gitu jadi jangan sampai kelihatan kayak terpaksa kayak enggak suka kayak masa bodoh gitu jangan ya karena suami itu walaupun dia diem walaupun dia tegar walaupun pengen-pengen aja itu padahal pemikir dia kadang dia juga mencari mencari cara tanpa sepangtauan istri gitu loh istri ngeliatin muka enggak puas aja kayaknya padahal ternyata puas cuma istri aja kayak enggak hebring kayak enggak masa bodoh gitu kan ya jadi jangan sekali-kali lah pasang muka yang sebaiknya kita pasang muka yang manis sama suami yang menggairahkan yang yang seneng-seneng aja lah ya ya oke segini dulu cerita dari followers-followers aku kalau misalnya kalian suka nanti aku bakalan buat lagi yang kayak gini dan mungkin besok aku buatnya lebih apa lebih aku taruh disini ya apa chatting-nya jadi biar kalian tuh puas bisa baca sendiri tapi tetap aku menjaga privasi dari kalian yang udah yang udah nge-share cerita kalian oke jangan lupa di subscribe like, comment, dan share ya makasih udah nonton